Potensi pohon durian montong ternyata tidak omong kosong. Betul-betul ada fakta, ada bukti bahwa di wilayah teramikasi ini apapun yang kita tanam, itu insya Allah kalau memang kita teguni akan membuahkan hasil seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Tetap semangat ya tulur-tulur teramikasi dimanapun Anda berada. Baik, di pagi hari ini kami ini tadi tidak sengaja lewat di jalur tiga. Ini sebenarnya untuk pohon durian ini pernah kami upload di channel youtube kami, tapi dalam waktu itu masih sebatas kecil-kecil ya ini, kebetulan. Di pagi hari ini pas saya lewat, oh kulihat pohon durian ini ternyata sudah besar-besar. Ini untuk bunga luar biasa ini ya, sangat banyak. Ini nanti akan menjadi buah. Ini kulihat ini bawah yang, eh buah yang paling bawah ini sangat, sangat-sangat cantik. Nah ini berubah seperti ini. Tapi nanti ada yang lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Nah, perlu kami informasikan untuk pohon durian ini kurang lebihnya, ini berumur ya mungkin kurang lebih lima tahun ini ya. Nah, seperti ini tuh. Sampai di atas sana memang sudah ada beberapa buah. Tuh, besar-besar ya. Artinya potensi durian ini kalau menurut cerita yang punya ini katanya sih durian apa ya. Montong kah? Kalau nggak salah. Ini artinya memang sebatas kira-kira. Positif jenis duriannya apa ya, kita belum tahu. Tapi intinya untuk di potensi durian ini, kalau di wilayah teramikasi SP5 ini cukup menjanjikan ya. Nah, nanti memang untuk harga nanti kami sebutkan. Ini pernah karena kemarin, beberapa hari kemarin, uji coba ya untuk harga durian yang ada di sini. Heban toko! Nyuteng durian. Nah, seperti ini ada teman-teman. Nah, kemarin ini pernah dijual ya harga yang sudah panen. Nah, pernah jual. Nah, seperti ini. Wah, seperti ini. Ini kemarin dijual, jadi menurut cerita yang punya itu giluan ya. Nah, giluan. Jadi, untuk satu biji ini ya. Ini hampir rata-rata... Berapa, tem? 6 kilo? 5-6 kilo ini rata-rata untuk satu bijinya. Nah, kemarin dijual, dihargai... Sekilonya kemarin itu laku 50 ribu. Jadi, memang sangat menjanjikan. 50 ribu. Berarti, kalau ini anggaplah 5 kilo. Nah, 5 kilo kalau 2 ini sudah 500 ribu. Nah, ini kalau dibelikan beras, ini sudah 2 karung ini kita dapat. Padahal ini hanya sebatas durian. Artinya, untuk potensi-potensi yang ada di wilayah Tramigasi, itu... Ini posisinya ada di SP5 ya. Perlu kami sampaikan. SP5, Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, di Kabupaten Bulungan. Jadi, seperti ini. Ini ada beberapa. Kalau di atas itu, yang sudah mungkin enggak sampai 1 bulan. Setua 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya kalau kami sering dengar di... Dari teman-teman memang... Pohon durian yang sejenis ini. Ini sebenarnya jenis apa, saya enggak tahu persis. Kalau cerita sama yang punya kemarin, memang katanya sih durian montong. Luar biasa ini ya. Ini yang masih kecil-kecil ini juga banyak ini. Tuh. Jadi, mungkin sih... Memang kalau di... Daerah sini, untuk tanaman semacam ini... Ini ya baru pertama, baru ada satu ini yang untuk di SP5 ada... Pohon durian yang sudah produksi semacam ini. Ya, kalau pohon sih sudah banyak. Cuma mungkin belum berbuah. Seperti ini. Mantap. Ini luar biasa. Durian montong. Nah, di sampingnya, kebetulan ini memang lahan saya pribadi. Di samping... Ini dekat dengan perbatasan. Di sampingnya, ini pohon saya pribadi. Eh, lahan saya pribadi. Tuh, saya ada satu pohon. Ini memang tanda-tanda untuk... Buah itu belum ada. Jadi, masih sebatas aku biarkan ya, pohon durian ini. Kalau umur ya, mungkin kurang lebih sama itu. Kurang lebih lah umur. Ya, mungkin kalau video ini dilihat dari sekilas memang sepertinya itu belum buah. Untuk pohon durian ini. Tapi faktanya, itu sudah banyak buahnya. Ya, mudah-mudahan... Tepel ini harus... Sampai sekali. Baik, mungkin untuk kegiatan saya di pagi hari ini. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Ini hanya sebatas motivasi, informasi. Tentang potensi. Pohon durian montong. Yang ada di UPTSP 5 Desa Salim Batu. Semoga... Membawa... Semangat... Teman-teman warga terambikasi... Yang ada di... SP 5 dan sekitarnya. Bahwa untuk... Potensi pohon durian montong... Ternyata... Tidak omong kosong. Betul-betul ada fakta, ada bukti... Bahwa di wilayah terambikasi ini... Apapun yang kita tanam... Itu insya Allah... Kalau memang kita tekuni... Akan membuahkan hasil seperti ini. Ya, kurang lebihnya... Saya minta maaf. Assalamualaikum... Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum...